5. Surga dan Neraka Para Malaikat, Langit dan Bumi Surga dan Neraka adalah alam yang menjadi tempat akhir bagi manusia dan jin. Diciptakan sesudah adanya para malaikat dan sebelum adanya jin dan manusia sebagai calon penghuninya. Mengenai kisah penciptaan surga dan neraka ini, ada sebuah hadis yang menceritakan bahwa Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, dia mengutus Jibril untuk melihat surga beserta kenikmatan dan ujian untuk memasukinya. Begitu pula dengan neraka beserta kesengsaraan dan pagar kenikmatan duniawi sebagai sarana untuk memasukinya. Selain itu, ada lagi dalil lainnya yang diperoleh dari Anas bin Malik radiallahu anhu Yaitu sebuah kisah mengenai pertemuan Nabi SAW pada saat peristiwa Isra Mi'raj Dimana beliau bertemu dengan malaikat Mikail yang tidak pernah tersenyum sejak neraka diciptakan. Keduanya, surga dan neraka adalah mahluk yang dikekalkan oleh Allah SWT Allah telah menciptakan keduanya sekaligus calon penghuninya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW diberikan izin oleh Allah untuk melihat keindahan surga dan kengerian neraka Seperti yang tertera dalam Quran Surat An-Najm E13-15 yang artinya Dan sesungguhnya, Muhammad telah menjelihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain Yaitu di Sidratul Muntaha Di dekatnya ada surga tempat tinggal Manusia dan jin pasti akan melihat neraka setelah kiamat tiba Namun ada beberapa orang yang dapat memasuki surga sebelum hari itu terjadi Orang itu ialah Nabi Adam AS dan Siti Hawa Nabi Muhammad dan para suhada atau orang yang mati syahid Malaikat Para malaikat diciptaan sebelum jin dan manusia Bahan penciptaan malaikat ialah cahaya yang berasal dari Arashi Malaikat sangatlah banyak jumlahnya Menlebihi jin dan manusia Senada dengan firman Allah SWT yang artinya Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu Meringkan dia sendiri Quran Surat An-Najm E31 Malaikat adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah Malaikat memiliki akal Namun tidak memiliki nafsu Malaikat memiliki sayap Bergerak dengan sangat cepat Mampu merubah wujud Serta senantiasa menjalankan tugas dari Allah Untuk mengurus makhluk lainnya Langit dan Bumi Langit berjumlah tujuh lapis Begitu pula bumi Walaupun mengenai lapisan-lapisan langit Banyak segala perbedaan pendapat Namun yang pasti Tujuh lapis langit dan bumi Berada di dalam kursi Mengenai kursi Allah Allah SWT berfirman Yang artinya Kursi Allah meliputi langit dan bumi Dan Allah telah merasa berat Memelihara keduanya Mela Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar Allah menciptakan tujuh lapis langit dan bumi Dalam enam masa Yaitu enam masa untuk menciptakan langit dan bersamaan dengannya bumi diciptakan dalam dua masa Langit setelah kejadiannya Selalu diperluas oleh Allah Sebagai menafirmannya dalam Quran Surat Al-Zaryat Ayat 47 yang artinya Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami Dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya 4. Al-Qur'an Dalam Al-Qur'an ada sebuah surat yang diberikan nama Al-Qur'an Surat ini diberikan nama seperti itu Dikarenakan ada kata Al-Qur'an pada ayat pertama surat tersebut Dalam surat pandang hadis Tak disebutkan bahwasannya Al-Qur'an Ialah mahluk pertama yang diciptakan oleh Allah Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena Atau Al-Qur'an Kemudian Allah berkirman kepadanya Tulislah Maka terjadilah apa yang akan terjadi Hingga selamanya Hadis riwayat termizi Dan bila berkata Hadis ini adalah Hadis Hasan Sahih Barif Hadis di atas menjelaskan bahwa mahluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah pena Padahal ada ayat dan hadis yang menerangkan bahwa mahluk pertama kali yang diciptakan adalah air dan arasi Lalu mana yang benar? Al-Imam Ibn Hajar menjelaskan di dalam kitab Fathul Bari Bahwa ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan bahwa mahluk yang pertama kali diciptakan adalah air Kemudian arasi Kemudian pena Jadi dedaksi hadis di atas yang pertama kali diciptakan Allah adalah pena Maksudnya adalah Yang pertama kali setelah adanya air dan arasi Dan seolah-seolah adanya air dan arasi Dan seolah-seolah adanya air dan arasi